Rika Indrien ditemukan sudah tak bernyawa di aliran sungai area Tambak, Desa Blendung, Kecamatan Ulujami, Pemalang Selasa. Yang membuat jangkal almarhumah ditemukan dalam kondisi mengenakan seragam pramuka. Korban diketahui berumur 20 tahun dan bekerja sebagai karyawan rumah makan padang. Kejangkalan itu juga dirasakan sang kakak Kusmiati yang awalnya tidak percaya jika jasad adiknya ketika dievakuasi mengenakan seragam pramuka. Tak hanya itu, di seragam pramuka tertulis Gudep 2705208 dan Bet Dewi Cinta. Dari penelusuran diketahui Gudep tersebut berasal dari sebuah sekolah SMA Negeri 1 Petarukan. Namun begitu, pihak sekolah masih melakukan pendataan kepada bagian kesiswaan. Korban dikebarkan hilang sebelum ditemukan meninggal. Ia pergi dari rumah pada hari Minggu malam menggunakan motor. Malam, akhirnya kita kesana habis maghrib. Nah, ciri-cirinya kok. Bajunya, dari celananya, terus kukuknya, kakinya. Saya adiknya kan. Baju rangkapan di dalam pramuka itu ya? Sudah dilepaskan, sudah dilepaskan. Tapi dibuka, saya enggak kenali wajahnya itu. Sudah enggak kenal. Nah, tapi saya kan kenal tangannya, kakinya, jari-jarinya itu saya tahu bahwa itu memang adik saya. Tapi saya tidak mau mengaku waktu itu. Waktu malam, giliran ke polres, polres, Barang-barangnya itu semua punya adik saya. Baru saya percaya itu, itu benar adik saya, Pak. Terakhir komunikasi, ya pas anak saya di sini, katanya, Ini sionya minta pulang, gitu doang, udah. Ya, sekitar dua mingguan lah. Enggak pernah telpon-telpon. Kalau almah rumah itu adik nomor keberapa? Adik saya nomor lima. Nomor lima. Anak nomor lima. Anak nomor lima dari saudara enam. Enak nomor saudara. Kalau mbaknya nomor? Saya nomor tiga. Nomor tiga. Kalau keseharian di rumah gimana sih, mbak, si almah rumahnya? Percaya humoris. Motnya suka huyon. Saya ini karu keluarga, sayang. Suka geloi ponakane. Enggak pendiam juga. Emang percaya ini cemperewe. Terima kasih telah menonton! Demikian Tribun Hot News kali ini. Dan jangan lupa saksikan berita lainnya hanya di kanal Youtube dan juga Facebook Tribun Timur. Terima kasih sudah nonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!